yo halo guys selamat datang dan kembali lagi bersama gua Rian Anggera di video kali ini gua bakal main hero Harley lagi dan disini gua akan bereksperimen dengan item build Harley lagi Oke guys disini gua bakal melakukan kombo item antara Lightning Trunkeon dan juga Clock of Destiny dimana untuk buildnya disini gua pakai item yang seperti ini guys untuk yang pertama gua seperti biasa mengambil Magic Shoes biar menambah cooldown reduction kemudian kita lanjutkan ke item Lightning Trunkeon dan juga Clock of Destiny ya untuk item selanjutnya itu opsional dan situasional guys dan untuk emblemnya di sini gua memakai emblem Magic atau customize emblem dengan susunan talent seperti ini guys ini gua mengambil Magic power kemudian ngambil Magic penetration dan yang terakhir kita ngambil impure Rage guys dimana disini kita bisa memberikan damage dengan menggunakan skill dan memberikan tambahan damage sebesar 4% dari HP target guys ya sebelum kita lanjut ke videonya buat kalian subscribe silakan subscribe channel ini dan jangan lupa diaktifkan juga notifikasinya guys ya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video gua selanjutnya so langsung aja kita lihat gameplay Harley Harley yang satu ini let's go a few moments later Halo guys kita udah masuk kedalam gameplaynya disini kita langsung aja gas ke limit guys ya dan untuk battle spellnya disini always gue selalu memakai Retribution buat cepet farmingnya dan sini kita langsung fokus clear Minion aja gas ya jadi ini ada musuh-musuh ini biarin aja gas penting kita fokus clear Minion dan untuk item pertama yang gue beli sini gue beli item sepatu yang coklat dulu guys setelah itu baru item jungle ya biar cepet jungle nya dan kalau misalkan mau lebih menambah damage kalian juga bisa beli item jungle yang warna ungu itu guys item jungle nya para mage ya sini gua dimitnya ditemen sama teris lah ya mantap biar lebih cepet lagi farmingnya guys karena disini kita tank nya cuma satu dual factor dan satu mm guys ya kita menggunakan meta dual factor guys disini gua bereksperimen seperti biasa menggunakan item kumbu item klasik guys ya antara winter turun keon dan juga clock of the sting guys disini sih kalau misalkan dari yang udah-udah Harli bisa menghasilkan damage yang lumayan sakit banget guys tapi disini kita akan buktikan untuk menghadapi Chou menghadapi Grok seberapa besar dan sesakit apa sih damage dari harli ini ya kita buktikan di gameplay kali ini guys ya disini kita fokus lagi buat clear Minion damage guys ya karena kan fokus kita di mid jadi kita harus pantengin terus tuh di minimap kira-kira Minion mid kita tuh nge-push to light atau enggak karena kalau misalkan kita udah ke push to light nya itu bakal susah gerak guys bakal susah gerak karena kita yang ngeri-ngeri gimana gitu kan ya ini kita roaming nya ke atas ke sini karena mmx mereka tuh di atas oke mantap ya sakit juga ya ternyata sini item damage gue yang paling sakit baru item jungle yang level 3 ini guys nama itemnya itu adalah starshot disini kita bisa mendapatkan 30 magic power 15 mana regen dan juga 15% magical life steal guys jadi enak enak banget disini guys ya item ini udah lengkap banget ini stacknya bisa di update sampai ke 15 jadi bisa nambahin damage juga guys kalo stacknya udah maksimal guys ya oke mantap nih kita incar hero-hero yang kira-kira tipis guys ya masih di awal-awal ini tapi ntar kalo misalkan udah di light game mungkin atau kita udah jadi dua item yang itu dua item lightning tronkion dan juga school of destiny kita bisa tanknya bisa hajar aja gitu guys oke untuk item sepatunya disini gue pake item magic sus terus guys jadi biar nambah cooldown reduction juga biar cepet cooldownnya karena sini gue pengennya main cepet guys ya karena kalo untuk segimana kita udah ga bisa pikirin lagi kita udah dapet mana regen dari item jungle kita guys nah ini kita langsung hajar aja udah dicicil sama xbox dan boom kary 1x di combo tewas keseh mantep cilu emang disini mungkin harley itu udah hampir jarang guys kayaknya ya karena disini di season ini banyak hero mid yang jadi meta ya kayak Arith, Esmeralda, Cange terus apalagi ya yang paling paling yang lama Gord yang muncul di mid terus harley, Kagura mungkin ya cyclops jarang-jarang oke mantep guys disini kita udah dapet 4 kill 1 die dan 3 asis guys ini mantep banget buat hero mid ya jadi sepisa mungkin kita incar hero-hero yang kira-kira 1 Gord Gordnya empuk banget guys waduh disini ternyata ada 3 orang guys ya oke guys disini kita udah hidup lagi tadi gapapalah yang penting dapet 1 kill guys ya selanjutnya kita langsung buff aja guys lumayan buat nambah-nambah mana biar war nya enak guys oke langsung aja kita tumbuh shikari nya mati ga dia? oh mati 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 oke nice mantep banget guys oke lightning trugen kita udah jadi guys ya jadi di step video yang gue experiment nanti gue kasih itemnya tuh di pojok kiri bawah nanti kalian bisa lihat kira-kira item apa aja yang udah jadi guys tapi kalo misalkan gue pake rekortan atau wah anjay dia pake retugusin mantep pake yang replay disitu kan udah ada item-itemnya jadi kalian bisa lihat lebih jelas lagi guys ini tower kita udah hancur ternyata ya kita harus push balik lah ini banyak motif ya mantep oke guys buat kalian yang belum subscribe silahkan dan bantu gue subscribe channel ini semoga gue terus berkembang dan gue harap kalian nonton video-video gue sampe abis guys ya karena biar dapet informasinya tuh lebih jelas dan lengkap guys dijamin lengkap guys ya waduh kita nampak tembok gank licin banget tangannya nampak tembok dah oke disini kita otw langsung ke clock of destiny guys ya jadi ini item recommended recommended banget kalau kalian udah bikin lag nintrunk keon pasangannya tuh enak clock of destiny guys oke kita tunggu oke disini kita udah hidup lagi mati 3 kali kill 8 access 4 mantep masih mantep lah guys ya ini enggak diambil kita ambil aja oh di atas masih ada ya nah disini kalian bisa lihat gameplay gue cara farming gue kira-kira begitu guys ya mungkin buat pengguna atau user harley yang masih baru-baru kalian bisa pakai item ini karena ini item bagus banget guys ya dan kalau kalian mau pakai item yang eksperimen gue yang di eksperimen pertama kalian bisa langsung aja guys ya oke kita hajar aja co kita hajar group kita hajar nah kalian kalau misalnya kalian mau lihat build item yang lain dengan menggunakan attack speed dan juga penetration kalian bisa lihat video yang satu ini guys ya ini gue taruh linknya di atas guys ini kalian bisa langsung klik aja guys oke disini kita langsung ngelort lagi guys ya langsung objektif biar lebih cepet lagi mantap groupnya enteng memang groupnya empuk-empuk ini image kita udah bagus buat guys ini 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 lari kemana lagi ayahnya ya so-so-an ya guys oke guys disini item keempat gue udah jadi itu gunanya buat nambah live still biar kenceng lagi jadi biar kita aman lah ya biar kita aman lah ya biar aman guys wuuu tipis ya grognya tipis banget ini lagi hayah hayah disini gue masih berani bayu kan lawan hayah di offliner guys ya karena harly ini sama enak banget buat escape abilitiesnya oke guys disini clock of the streamnya udah jadi tapi gue beli item left still dulu biar ga mati-mati dan ga balik-balik ke base guys oke nice easy peasy mantap jiwa oke guys kira-kira segitu aja gameplay kali ini semoga kalian tertarik semoga kalian juga bermanfaat dan jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan share ke temen-temen kalian mantap NPV see you next video bye 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 bye